Selamat tempat di seri pelajaran interaktif, pasal data lanjut, saya Daniel Yanto dengan dosen pembimbing Keringa Semarang S.POM UJA Kita sampai pada pembahasan DRG 13, yaitu mengenai Data Warehousing dan Decision Support Pokok bahasannya, hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support Model Data Multidimensi, Online Analytical Processing atau OLAP, Arsitektur Data Warehouse, Implementasi Data Warehouse, View dan Decision Support Tujuan belajarnya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, masyarakat diharapkan mampu memahami hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support dapat mendesain model data multidimensi, memahami Online Analytical Processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi Data Warehouse memahami penggunaan View pada aplikasi Decision Support Penauluan, Data Warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikeluarkan secara terpisah dari database operasional perusahaan dan mengelupakan penunjang pemeriksaan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung story dan terkonsolidasi Berikut beberapa definisi tentang Data Warehouse Suatu Data Warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpatut, time varian, dan tidak mudah berubah oleh W, H, IN, NOM, Bapak Data Warehousing Kemudian, suatu Data Warehouse adalah suatu penyebaran data tunggal lengkap dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end-user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis Dari Data Warehouse ke Design Support Pengembangan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan sehingga organisasi membuat Data Warehouse kebukan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber DPMS juga didesain untuk mendukung query overlap secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi Design Support Model Data Multidimensi Model Data Multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi Model ini umum digunakan dalam Data Warehouse Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan theme Model Data Multidimensi adalah penghimpunan penghimpunan numerik yang tergantung pada impunan multidimensi Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales Dimensinya adalah produk, BID, lokasi, ID, dan waktu, theme ID Data Multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah area yang disebut sistem overlap Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem overlap Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta atau factable Tiap dimensi dapat diberi tambahan dari atribut dan berasosiasi dengan seru tabel dimensi atau dimensi table Tabel fakta mempunyai ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi Contoh, model data multidimensi Online Analytical Processing atau overlap Query overlap dipengaruhi oleh dua hal yaitu SQL dan spreadsheet Operasi yang umum di dalam query overlap adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi Misalnya cari total penjualan atau sales Cari total penjualan tiap provinsi Dan cari lima ranking untuk teratas berdasarkan total penjualan Jadi jenis query overlap adalah Satu, roll up Yaitu dengan melakukan agregasi total level yang berbeda dari iri-iri dimensi Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan Maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan Pada semua kota dari provinsi Drill down adalah kebalikan dari roll up Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan Maka total penjualan tiap kota dapat di drill down Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih Misalnya jika tetapkan pivoting Pada location dan time didapatkan cross-stabulation bagi berikut Cross-stabulation tersebut merupakan kumpulan query dari scale berikut Select some s.cells from scells s times t While s.mit sama dengan t.mit group by t.year Then select some s.cells from sales s location l Where s.time id sama dengan l.time id group by l.state Sehingga menjadi query baru sebagai berikut Select some s.cells from sales s times t location l Where s.time id sama dengan t.time id Ns.mit sama dengan l.time id group by t.year L.state Yang keempat adalah selection dan testing Yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi Arsitektur data warehouse Plan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse Proses model Tipe apa yang akan dimodalkan Green Apa dasar data dan level atom data yang akan dijajikan Dimensi Dimensi apa saja yang akan dipakai untuk masing-masing record double-fakta Ukuran Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record double-fakta Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multi-dimensi Yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data Suatu kubus data seperti c.cells Menggunakan data untuk dimodalkan dan dilihat dari banyak dimensi Dimensi table seperti item Item name, brand, type, time, day, week, month, or third year Tabel faktor mode ukuran seperti dollar, sold Dan kunci untuk setiap dimensi table terkait Berikut adalah contoh dari asetktur data warehouse Contoh kedua seperti berikut Implementasi data warehouse Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek bukan aplikasi Misal customer, product, sales Berarti yang diperserkan pada pemodalan dan analisa data untuk pembuatan keputusan Bukan untuk operasi harian atau pemersesan transaksi Views teranat dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan Data warehouse dibangun dengan memotorkan banyak sumber data yang heterogen Misal data base relasional, freight file, pencetatan transaksi online, teknik pembersihan dan interkasi data juga diterapkan dalam data warehouse Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsultasi penamaan, penyandian, struktur, ukuran adipu dan sebagainya Jadi antara sumber-sumber data yang berbeda misal dari hotel, otak uang, pajak, breakfast cover dan sebagainya Ketika data dibindahkan ke warehouse, data ini telah terkonferensi View dan decision support View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support Kelompok analis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda Dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan data bisnis yang sesuai Setelah view didefinisikan, perlu dapat ditulis query atau definisi view baru yang mengulangkannya Pengen evaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat didevaluasi secara efisien setelah menambahkan view ke dalam konek cek aplikasi decision support View berhubungan RAT dengan OLAP dan data warehousing Query OLAP, biasanya merupakan query yang karikasi data warehouse Adalah gumpulan tabel yang diriplikasi secara konsinkronus dan view yang disingkronisasi secara kredit View berikut ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian Select L.Category, R.State, sum, R.Sales, from regional sales, R, group by R.Category, R.State Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menghantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada close of ROM yaitu Select R.Category, R.State, sum, R.Sales, from, select P.Category, R.Sales, R.State, from products B, sales S, sales L, where P.B.ID sama dengan S.B.ID dan S.Log.ID sama dengan L.Log.ID As, R, group by R.Category, R.State Ringkasan data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikeluarkan secara terpisah dari database super rasional perusahaan Yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi Aplikasi data support yang memerlukan view yang menyeluruh pada sekalas matrix perusahaan Dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber Aplikasi data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa dan data yang umum digunakan dalam data warehouse Aplikasi data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi, auto-perspektif, pengukuran bisnis, atau fakta-fakta Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time Jenis-jenis dari korea all-up yaitu roll-up, drill-down, pivoting, slicing, dan dicing Bilihan-bilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse Proses model, level atom data yang akan disajikan, dimensi, dan ukuran View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support Dan berhubungan red dengan all-up dan data warehousing Dan berhubungan sinkronisasi secara biologis Kita berlanjut pada latihan soal Untuk soal pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Aplikasi decision support adalah sistem komputer yang mengolah serta menjadi informasi untuk mengambil keputusan Dari masalah sebenarnya struktur yang spesifik Untuk soal kedua, apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Design untuk meminiti pada data warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik Agar yang mampuanya sebagian baik Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, rata data baru, agresi data baru, Aktivitas maintenance seperti pengendeksan dan pengasipan Design untuk meningkatkan performasi Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi Beberapa melibatkan Design untuk meningkatkan performasi Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performasi query Beberapa melibatkan design query yang harus dibangun Tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan design database Lusur nomor tiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam batal data multidimensi Dan jelaskan perbedaan antara tepul-fakta tepul dimensi Motor data multidimensional dirancang untuk fasilitasi analisis dan berkontransaksi Motor ini mempergunakan dalam data warehouse Memberi konsep intuitif dan menarik banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time Adalah tepul di dimensi adalah Impulan pengukuran nomor rank yang tergantung pada impulan dimensi Misalnya untuk mengetahui penjualan atau sales Dimensinya adalah produk BID, lokasi atau location ID Tempatu atau time ID Perbedaan tepul-fakta dengan tepul dimensi Tepul-fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tepul dimensi Dimensi tepul seperti item, item name, brand, type, atau time, day, week, month, year Sedangkan tepul-fakta membuat ukuran seperti solar, 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 dan kunci untuk setiap dimensi yang terkait Lalu soal nomor 4 Apa yang dimaksud dengan tepul-fakta? Dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tepul-fakta pun merupakan tepul yang umumnya mengandung angka dan data histori Dimana key yang dihasilkan sangat unik Karena key tersebut terdiri dari foreign key Yang berpengar antik primary key dan berbagai dimensi tabel yang berhubungan Tepul-fakta membuat ukuran seperti dollar, solar, dan kunci untuk setiap dimensi tabel yang terkait Lalu soal nomor 5 Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view yang dihubungkan dalam lingkungan data browsing dan all-up? View juga secara luas dalam berkasi decision support kelompok analis yang berbeda Dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan spek bisnis yang berbeda Dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup bawasan data bisnis yang sesuai Setelah view didefinisikan, perolah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya Mengevolusi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support View berhubungan dengan all-up dan data warehousing Query adalah biasanya merupakan query ekorrikasi Data Warehousing adalah kumpulan table yang direplikasi secara sinkronis dan view yang disinkronisasi secara periodik Sekian pembahasan materi kita kali ini Terima kasih 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 Terima kasih